Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdan wasyukranillah Salatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du Apa kabar Pemirsa Tarjih menjawab dimanapun Anda berada Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat puasanya Kembali lagi bersama saya Dewi Umarroh Dalam acara Tarjih menjawab selama 30 menit ke depan Bersama saya telah hadir narasumber kita Yakni Ustazah Abidah Ummu Azizah SPDI MPD Beliau merupakan anggota Majelis Tarjih dan Tajidit Pimpinan Pusat Muhammadiyah Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah lagi tidak terlalu enak badan Sembun gak cepat sembun Baik Pemirsa pada kesempatan kali ini Kita akan berbincang-bincang dengan Ustazah Abidah Terkait babysitter dalam sorotan hukum Islam Ustazah Kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh pengasuh atau babysitter Kembali menjadi sorotan publik Anak salah seorang selebgram yang berumur 3 tahun Menjadi korban kekerasan oleh pengasuhnya Dari rekaman CCTV anaknya dianiaya sampai lebam dan memar Kasusnya terus bergulir namun kemudian kritik masyarakat menjadi di luar kontrol Karena kecaman diawali terhadap pengasuhnya atau babysitter Namun kemudian menjadi lebih anarkis lagi Memojokkan dan menyalahkan orang tuanya Mengapa anaknya sampai diasuh oleh orang lain Nah menurut Ustazah sendiri bagaimana respon Ustazah terkait kasus ini Respon spontan ya Kalau respon spontan kayaknya mungkin saya dan Ustazah Uma juga punya sudut pandang yang sama Jadi waktu melihat itu ya tentu miris Tapi yang kedua saya banyak dialihkan fokus terhadap netizen yang tadi itu justru malah menyalahkan korban Dan yang menyalahkan korban itu juga tidak main-main karena sudah ternyata malah artis ternama juga di Indonesia Pedang dut gitu ya saya gak perlu sebut namanya kan Nah itu ternyata malah menyalahkan seorang ibunya Kok bisa meninggalkan 2 hari anaknya di bawah pengasuhan seorang babysitter Terus kok bisa dia tidak melihat CCTV dan seterusnya ya Nah mungkin yang pertama kali saya soroti netizen kita ternyata belum cukup berubah Dimana dia ternyata masih suka menyalahkan korban dan justru tidak fokus kepada akar permasalahannya Begitu Baik Ustazah Sebelum membahas mengenai solusi Kalau di fikir perlindungan anak makam dia Sebenarnya anak itu apa saja Ustazah? Wah ini dia Ini sebenarnya kalau membahas tentang fikir perlindungan anak Ustazah Ada buku yang mau saya pelihatkan kepada para penonton di rumah atau dimanapun Anda berada Ini buku tentang berita resmi Muhammadiyah yang berisikan 3 putusan Tentang bayi tabung, kemudian fikir perlindungan anak, dan juga tentang terminasi hidup, perawatan paliatif, dan penyantunan kaum senior Tapi emang ini gak bisa diakses orang secara bebas Misalnya lihat Dijual tindak setelah Enggak Gitu Di surah Muhammadiyah juga gak ada Tapi bisa diunduh di tarjih.or.id Nah ya itu Kalau kita kemarin dapat ya sudah ya Karena kita kemunas ya Nah ini Jadi disini itu ternyata disampaikan Tentang fikir perlindungan anak Dan menurut saya ini pembahasan yang paling tebal Di antara putusan-putusan yang lain Ternyata untuk menentukan apa saja hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak dalam pandangan Islam Itu harus kemudian didasarkan pada teori pertingkatan norma khasnya Muhammadiyah Dari mulai nilai dasar, kemudian masuk kepada prinsip umum, kemudian masuk pada pedoman praktis Nilai dasar yang dipilih Muhammadiyah sendiri untuk masalah fikir perlindungan anak ini Ada nilai dasar tawhid, kemudian keadilan, dan yang ketiga adalah maslahat Tiga nilai ini kemudian kalau di breakdown kepada prinsip umum Ada tawhid itu berarti kaitannya masalah karomah insaniyah, kemuliaan manusia Keadilan disini berarti berkaitan dengan hubungan kestaraan Kemudian maslahat masuk kepada kasih sayang dan juga pemenuhan kebutuhan hidup Nah untuk menjawab yang tadi disampaikan sama usudah umah Tentang hak-hak apa saja yang dimiliki oleh anak dalam pandangan Islam Itu ada pada pedoman praktis perlindungan anak Yang mencakup hak hidup dan tubuh kembang Kemudian ada hak sipil dan kemudian hak perlindungan Begitu Jadi ada tiga hak yang dimiliki oleh seorang anak di fikir perlindungan anak Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan babysitter ini Terkait perlindungan Jadi kalau misalnya membahas masalah babysitter itu nanti dibahas di bagian hak sipil dan hak perlindungan Jadi ada dua Tapi usudah umah ada satu hal yang mungkin perlu dipahami Kalau membahas tentang fenomena-fenomena empirik hari ini Itu maka kita tidak boleh terlepas dari sebuah teori besar yang dikemukakan oleh Ziauddin Sardar Saya ingat sekali Ziauddin Sardar itu pernah bilang Kita itu sekarang manusia berada pada era post-normal Jadi ada era normal ada era post-normal Berarti kan intinya tidak normal gitu ya Katanya Ziauddin Sardar ada tiga ciri kenapa kita ada di post-normal Pertama kita serba chaos kemudian serba kompleks dan yang ketiga serba kontradiktori Untuk kasus ini masalah babysitter, pengasuhan anak, perlindungan anak ini kompleks sekali Jadi kalau mau membahas apakah ini berkaitan dengan masalah hak perlindungan saja Apakah ini hanya berkaitan dengan masalah hak sipil saja Ya tidak ini banyak sekali dan mungkin kita bisa membahas lebih panjang lagi di pertanyaan-pertanyaan berikutnya Baik pemirsa, bagi pemirsa yang masih penasaran terkait ini Kita kembali lagi setelah jeda berikut ini Baik pemirsa, kembali lagi ditarjih menjawab bersama Ustazah Amidah Tentang babysitter dalam sorotan hukum Islam Ustazah tadi disebutkan ada tiga hak anak dalam fikir perlindungan anak Yaitu hak hidup dan tumbuh kembang, hak sipil dan hak perlindungan Mungkin bisa dijelaskan lebih detail terkait tiga hal ini Dan kemudian kaitannya tentang babysitter Baik, terkait masalah hak hidup dan tumbuh kembang Itu nanti Muhammadiyah dia merincikan bagaimana kebutuhan anak Sejak dia dijanin sampai kemudian nanti dilahirkan Bahkan di beberapa paragrafnya itu Muhammadiyah juga menyoroti bagaimana kemudian Persiapan untuk memiliki anak itu juga menjadi salah satu kebutuhan anak Misalnya Ustazah Uma, seorang perempuan atau seorang laki-laki mencari pendamping Atau mencari pasangan yang baik ahlaknya Yang kemudian dia juga sehat Tidak punya penyakit-penyakit yang serius dan seterusnya Itu juga nanti akan menentukan bagaimana seseorang anak itu Tumbuh dan lahir dan tumbuh begitu Itu akan mempengaruhi Nah sehingga kalau Muhammadiyah itu menarik startingnya lebih jauh lagi Ketika kita membahas tentang hak perlindungan anak Nah kemudian juga diperhatikan masalah kebutuhan spiritualnya Non-fisiknya Bagaimana seorang anak itu tidak hanya penyang Tidak hanya dia mendapatkan baju yang bagus Tapi juga dia harus mendapatkan pendidikan tawhid yang baik Kemudian bagaimana di asah rasa kasih sayangnya Irvani Dia sebagai seorang manusia Itu juga menjadi perhatian dalam kaitannya hak tumbuh dan hak hidup dan tumbuh kembang Kemudian yang kedua terkait masalah hak sipil Hak sipil ini nanti masalah identitas anak Bagaimana nanti hak pengasuhannya dia dan seterusnya Dan ini ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan juga hukum yang ada di Indonesia Kemudian yang ketiga terkait hak perlindungan Itu nanti membahas masalah bagaimana menyikapi tentang human trafficking Yang biasanya itu menimpa anak-anak Kemudian permasalahan kekerasan seksual yang juga baru-baru ini juga ya sudah ya Berbarengan dengan ini kan kasusnya kan adalah kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh ayahnya sendiri Nah tadi kembali kepada kaitannya masalah babysitter Itu berarti masalah yang kompleks Tapi kalau mau saya kerucutkan tentu tidak solutif Tapi ini yang paling saling beririsan itu adalah hak perlindungan dan juga hak sipil tadi itu Nah kalau dalam fikir perlindungan anak Memang masalah pengasuhan ini ada yang dinamakan pengasuhan alternatif Ketika seorang yang berhak atau yang memiliki kewajiban untuk mengasuh dalam hal ini adalah orang tuanya Itu tidak dapat melaksanakan kewajibannya Dengan kata lain mau disampaikan dalam fikir perlindungan anak ini Oh ternyata yang paling punya kewajiban atau yang satu-satunya orang yang punya kewajiban untuk mengasuh anak Itu orang tuanya ya? Iya betul Tapi ketika misalnya ada beberapa alasan yang disini disebutkan ada 5 kondisi Seorang atau orang tua itu tidak bisa mengasuh anaknya Maka dilaksanakan yang namanya pengasuhan alternatif itu Ada namanya kinship care Kemudian ada foster care Kemudian yang ketiga ada perwalian Dan yang keempat ada pengangkatan anak Nah jadi di bagian pengasuhan alternatif ini Berarti masalah babysitter sebenarnya diakomodir dalam Islam itu Kalau kita lihat misalnya Nabi Muhammad sendiri kan juga pakai pengasuhan Walaupun saat itu kan namanya bukan babysitter Iya kan? Ada halimah asa dia yang dari Bani Saat Kemudian dia mengasuh Nabi Itu padahal kan dia sebenarnya bukan kerabat Nabi Kalau kita mau tarik lebih jauh lagi ketika Nabi diasuh oleh pamannya Nah itu kan berarti ketika diasuh oleh orang yang paling dekat dengan dia Kemudian ke halimah asa dia Kita juga mengenal ada namanya Umu Sulaim Kemudian ada juga Umu Aiman Itu semuanya adalah sebenarnya kalau dalam terma hari ini ya babysitter Dan itu enggak masalah ketika memang dalam pemilihan pengasuhan alternatif itu Sudah dipikirkan secara matang oleh orang tuanya Dalam hal masalah fisiknya dia Dia mampu atau tidak berdampingan dengan anak kita Kalau misalnya babysitter tapi dia mohon maaf Disabilitas, defable begitu kan tentu tidak akan maksimal Kemudian secara spiritual dia harus agamanya satu sama dengan kita Kemudian dia memiliki visi-misi yang sama dengan kita Sehingga dia dalam melihat anak, menumbuh kembangkan anak itu Nanti yang dikedepankan apa aja sih Nah itu kan juga menjadi pertimbangan Yang itu juga dibahas dalam fikir perlindungan anak Nah kalau semua itu terpenuhi Sejatinya enggak ada masalah dalam konsep babysitter Dalam sudut pandang Islam Enggak ada masalah ya Jadi untuk menjawab netizen ini ya Sada Untuk menekankan Salah atau tidak kita menitipkan anak ke babysitter atau pengasuh Tergantung Tergantung Semuanya tergantung Jadi kalau misalnya kita mau membahas babysitter Kita harus melihat bagaimana si orang tua itu Sampai pada tahapan dia memenuhi semua kualifikasi Sebagai orang tua yang harus menitipkan kepada babysitter atau tidak Kalau misalnya dia sebenarnya ibu rumah tangga Dia tidak Ini tanpa mendiskreditkan ibu rumah tangga ya Khususnya bukan ibu rumah tangga banyak Tapi ketika dia memang tidak memiliki beban Sebagaimana ibu-ibu yang lain yang harus bekerja di luar Karena mungkin ekonomi di keluarganya tidak cukup mapan Karena dengan mengandalkan suami itu tidak cukup Nah kemudian dia fokus di rumah Pekerjaan rumah juga belum terlalu banyak Sebagaimana ibu-ibu lain yang punya anak Dua, tiga atau lebih Maka disini sebenarnya tetap Yang diprioritaskan Adalah ketika pengasuhan itu Di bawah kendali dia Karena tetap sebagai seorang ibu Dia punya ikatan yang tidak bisa dikalahkan oleh ikatan apapun Yang itu nanti bisa menjadikan antara ibu dan anak Secara emosional itu seimbang Kemudian antara ibu dan anak itu Dia juga semakin bondingnya baik Nah itu juga harus dipertimbangkan Tapi kalau tadi itu memenuhi kualifikasi Punya babysitter Maka nanti yang dikedepankan adalah Bagaimana dia mencari babysitter Yang sevisi misi dengan dia Yang sesuai dengan arahan-arahan di agama Islam Bagus Ustazah Jadi untuk pemirsa atau netizen di luar sana Sudah tidak boleh lagi Kita menjudge orang tua Yang menitipkan anak ke babysitter Karena mungkin ada di kondisi-kondisi tertentu tersebut Betul Baik pemirsa sebelum kita berlanjut Tarjih menjawab akan kembali setelah pariwara berikut ini Pemirsa kembali lagi bersama kami Ditarjih menjawab tentang babysitter dalam sorotan hukum Islam Ustazah Jadi Islam itu tidak hanya mengenal pengasuhan prioritas Atau orang tua saja Tapi juga mengenal pengasuhan alternatif Tadi sudah disebutkan ada lima kondisi Yang membolehkan kita memilih pengasuhan alternatif Mungkin bisa dijelaskan Ustazah terkait lima tersebut Baik saya sambil baca ya Ustazah ya Jadi kalau disebutkan dalam fikir perlindungan anak itu Ada lima kondisi yang menyebabkan orang tua itu bisa beralih pengasuhannya kepada pengasuhan alternatif Yang pertama adalah ketika kondisi ekonomi keluarga itu memang tidak memungkinkan Apabila tidak menjadikan dua tumpuan antara ayah dan ibu itu sebagai orang yang mencari nafkah Saya tidak mengatakan bahwa pengasuhan itu hanya di ibu ya Karena ini masih nyambung ke materi sebelumnya tentang perempuan Ini sebenarnya adalah kewajiban antara ayah dan ibu Tapi karena kita tahu ada beberapa pengasuhan-pengasuhan di masa kecil Utama tentang masalah hal-hal reproduksi Seperti misalnya penyusuan Kemudian ada hamil juga ya dan seterusnya itu kan ada di ibu Nah jadi ketika kondisi ekonomi tidak memungkinkan ibu juga harus bekerja Maka itu bisa menjadikan pengasuhan alternatif sebagai solusi Yang kedua rendahnya pengetahuan pendidikan orang tua tersebut Misalnya untuk masalah hal-hal yang prinsipal yang sangat fundamental Belajar tauhid itu kan sebenarnya bisa dilakukan oleh ayah dan ibu ketika Ayah dan ibu itu dia punya pengetahuan agama yang juga baik gitu Tapi kemudian ada beberapa ayah ibu yang sadar diri Ah kayaknya kita butuh pihak ketiga nih untuk menanamkan masalah akidah ini Kemudian adalah guru les atau mungkin dititipkan ke preschool, daycare dan seterusnya ya Itu juga bisa menjadi alasan kita menggunakan pengasuhan alternatif Yang ketiga ketika lingkungan masyarakat memang tidak sehat Jadi kalau dalam pikir perlindungan anak itu Kita itu sebagai seorang orang tua itu kita mesti mendidik atau mengasuh anak Secara baik dan sehat Ukurannya baik dan sehat Kadang-kadang kan baik tapi tidak sehat Atau sehat tapi tidak baik Nah itu Nah ketika lingkungan tidak memungkinkan Misalnya ada keluarga yang dia itu mu'alaf Tapi keluarga besarnya di rumah itu semuanya adalah non muslim Nah untuk pendidikan anak itu tidak memungkinkan Kalau kemudian diasuh atau ditanggung bersama Bisa menyebabkan kebingungan si anak juga kan Nah akhirnya menyebabkan ada namanya pengasuhan alternatif Yang keempat ada perceraian Itu tentu ya itu pasti akan berpengaruh Kayak yang kekerasan seksual itu kan juga karena orang tuanya bercerai Begitu Dan tentu si ibu atau si bapak akan menjadi single fighter Dan itu tentu akan membutuhkan dukungan yang lain Yang terakhir adalah salah satu dari suami istri meninggal Itu juga hampir sama dengan perceraian kan Bedanya memang dia tidak ada selamanya Tidak bisa kemudian ada waktu-waktu dimana ditanggung berdua Ini benar-benar hilang setengah daripada teman partner hidupnya Gitu gitu Ustazah Jadi lima kondisi tersebut bisa salah satu Ustazah Tidak baru semuanya Iya betul Satu saja Satu saja Baik Ustazah Ini kembali lagi ke netizen Jadi kalau babysitter tadi dijulitin Sekarang ada orang tua yang menitipkan ke neneknya Tapi kemudian netizen berkata nenek itu bukan tempat penitipan Itu dalam Islam bagaimana Ustazah? Ya baik Jadi kalau kita melihat dari Viki Perlindungan Anak itu lagi-lagi Ustazah Kan memang ada tingkatan Dari mulai kinship care Kemudian foster care Perwalian sampai pada pengangkatan Pada tatanan kinship care itu adalah ketika pengasuhan dikembalikan kepada keluarga besar Salah satunya adalah nenek Nah cuman yang sering salah dipahami disini Sebenarnya bukan masalah neneknya yang mengasuh Nenek mengasuh itu tidak apa-apa Sama halnya dengan tante mengasuh Paman mengasuh Kayak ketika zaman Nabi Nabi juga diasuh oleh kakeknya kan Ya walaupun memang Tapi kan itu kasusnya orang tuanya memang tidak ada gitu kan Secara umum itu menunjukkan bagaimana konsep si hadonah dalam Islam Nah yang jadi permasalahan adalah Karena itu nenek sendiri Karena itu ibunya sendiri Si orang tua ini jadi merasa semena-mena gitu loh Ditinggal anak pagi balik malam Nggak ditanyain siang anaknya makan apa At least tanya anaknya makan apa siang itu Lebih baik lagi kalau tanya ibu mau makan apa Tanya ke ibunya dimanusiakan dong Ya kan Kemudian ya diperlakukan sebagaimana Kalau kamu menyewa orang Daycare gitu kan Kamu pasti akan bertanya bulanannya berapa Begitu kan Itu kan menjadi salah satu hal yang harus diketengahkan Oke baik ustada Jadi tidak apa-apa menitipkan ke nenek Asalkan tahu batasannya Sekarang pertanyaan terakhir Kalau nenek atau kerabat tidak ada Kemudian mau menitipkan ke daycare Atau ke babysitter Tapi tidak ada uangnya Sedangkan orang tua itu Dua-duanya bekerja Dan uangnya hanya cukup Untuk kebutuhan sehari-hari Kemudian apa solusi terhadap Atau untuk anak tersebut Baik Kalau misalnya tadi semua tingkatan itu Tidak mampu dilakukan Kita kembalikan kepada Surat Al-Baqarah Ayat 220 Disampaikan juga dalam fikir perlindungan anak Tentang Kemudian dijawab begitu Intinya sebenarnya Umat muslim itu menjadi pihak berikutnya Yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut Tapi itu kan secara idealismenya Masa kita punya anak Kemudian yang mengasuk umat Islam Kan tidak mungkin Maka yang menjadi sangat masuk akal adalah Tidak mungkin Ketika ada orang tua Dia punya anak Sudah komitmen punya anak kan Kan bukan kebebolan ya Kalau kebebolan nanti kita ada bahasan selanjutnya Ya itu kemudian Pasti dia harus bisa memilih pekerjaan-pekerjaan Yang sekiranya tidak akan Banyak mengambil atau menyita waktu dirinya Untuk mengasuh anak yang kita punya itu Dan insya Allah nanti akan ada rezekinya Seperti halnya yang disampaikan oleh Allah Dalam firman Jangan takut miskin Hanya karena punya anak Oke baik Ustazah Jadi pasti ada solusinya Begitu Ustazah Berkomitmen punya anak Maka harus berkomitmen Untuk memberi perlindungan dan pengasuhan Betul Baik Pak Mirsa Demikian perbincangan kita Terkait babysitter Dalam sorotan hukum Islam Bersama Ustazah Abidah Terima kasih Ustazah Abidah Atas ilmu yang diberikan Sangat bermanfaat dan menarik sekali Dan terima kasih juga Kepada pemirsa yang telah hadir disini Saksikan selalu Acara Tarjih menjawab Setiap hari di bulan suci Ramadan Hanya di TVMU dan Tarjih Channel Akhir kata Saya Dewi Umaroh Beserta kru yang bertugas Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh